GATV, Buana Jaya, Tengkarung Seberang Belum lama saat melakukan konfirmasi mengenai HUTRI yang ke-71, tepatnya di Desa Buana Jaya khususnya juga turut meramaikan terkait kegiatan yang dimaksud. Ada pun penjelasan Maulana yang menjabat selaku KADES Buana Jaya saat ini warga tak harus ketinggalan Dengan demikian, HUTRI harus benar-benar berjalan sesuai harapan kita bersama Antusias dengan masyarakatnya menjelaskan beberapa hal, baik keberanjalan bawai, dan lain-lainnya Insya Allah hari ini hari final baik pusat maupun poliwanta dan poliwanya, beserta kelompok pencapir dan gerdas cermat tingkat SD nah itu yang kita lanserakan jadi kita sambil menemukan nilai pendidikan ini yaitu sumber daya manusia besok kami mengadakan resepsi yaitu dengan ikuran Dewa Dewi dari Samarit mantep ini kita kembali dulu bro terlepas dari itu kegiatan itu adalah pertama partisipasi masyarakat yang kedua bantuan yang ketiga dari Kotaan Mato CSM yang ketiganya adalah pribadi kepala desain jadi yang ketiganya alhamdulillah berjalan sesuai yang dapat dan itu selain itu maulannya juga kilas menjelaskan perihal kegiatan ada di 2015 dan 2016 tahap pertama teletralisasi yang mana menurutnya sangat condong pada sektor pertanian selengkapnya akan dijelaskan melalui www.gerakantv.net sekian liputan siangga TV online Selasa 23 Agustus 2016 dan jalan poros depan Tantang Tersa selesai jalan jalan kemedisasi RT1 dari RT3 sampai RT1 untuk tahap awal tahun-tahun sudah kami melaksanakan terampil mendekati secara 100% penyelesaiannya sekarang ini kami lagi memulai PLC untuk mengambil tahap 2 baik itu ADD maupun itu dana reja yang dari pusat jadi Alhamdulillah jangan berkongsi masyarakat ini sesuai kesempatan antara BPD LPN tokoh masyarakat Rantaruna dan menikuti masyarakat sebuah masyarakat yang bisa melakukkan dan ada hal pun segala sesuatunya mungkin Bapak bisa lihat di lapangan sebuah masyarakat menikuti yang